Banjir yang telah beberapa hari terjadi, membuat sebagian warga terdampak di kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, mulai mengalami gangguan kesehatan. Bahkan ada yang harus dievakuasi dengan menggunakan skoci dari rumah mereka untuk dibawa ke posko kesehatan. Karena posko kesehatan yang diinisiasi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopim Cam Gayam Sari itu tidak hanya membuka layanan pemeriksaan kesehatan ringan, tapi menurut Camat Gayam Sari Eko Yuniarto pada 15 Maret juga melayani proses evakuasi warga jika membutuhkan pertolongan kedaruratan kesehatan. Imbauan pihak Kecamatan Gayam Sari untuk memanfaatkan posko kesehatan pun benar-benar dibanfaatkan warga, di mana pada umumnya dinatangi mereka yang mengalami gangguan demam, infeksi saluran pernafasan atas, dan gatel-gatel pada kulit. Kalau gini kan cari dokter atau anu kan tempat jauh juga, sebenarnya ini ada di posko juga, kita jangkauannya dekat dengan rumah lah. Kalau mau ke bukuis, anu pasti kan juga ases menu susanahan susah. Pertangan selanjutnya nanti dari pihak ada pos kesehatan yang dari puskesmas ada, dari rumah sakit Tugu, yang dari provinsi, ini siap untuk mengevakuasi untuk menindaklanjuti laporan dan penerimaan pasien. Selain membuka posko kesehatan, Forkopim, Cam Gayam Sari juga menyiapkan petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Linmas untuk berpatroli memantau keamanan wilayah. Guna mengantisipasi terjadi jaksi kejahatan seperti pencurian di rumah warga saat ditinggalkan penghuninya ketika mengungsi. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, Mewartakan.